Halo Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Rani Jenggot Di dalam kesempatan video kali ini ya Sobat Tani Saya ingin berbagi sedikit tips atau cara Yaitu merawat tanaman cabai walaupun toh dalam polybag Atau skala rumahan Yang mana disini ada tanaman cabai varitas sifon Sebagai kita pecinta tanaman cabai walaupun toh dalam polybag Kita betul-betul untuk merawatnya supaya menghasilkan pembuahan yang maksimal tentunya Sehingga bisa menghasilkan panen yang sebenarnya Karena yang namanya tanaman cabai itu memang sensitif atau sangat rentan Yang namanya pada hama, entah itu pak hama kutub daun, ulat atau bercak Bahkan daun keriting terutama ya Sobat Tani Karena unsur-unsur haranya yang kurang kita kontrol Sehingga mengakibatkan tanaman tersebut Yaitu untuk memperlambat pertumbuhan pada tanaman cabai Dan di video kali ini nanti ya Sobat Tani Saya akan melakukan yaitu pengocoran dan penyeprian pada tanaman cabai Walaupun toh dalam polybag Supaya tidak terputus nutrisinya ya Sobat Tani Yaitu supaya menghasilkan pembuahan dan pembuahan yang maksimal Nah semacam ini ya Sobat Tani sudah mulai yaitu Munculnya pembuahan-pembuahan yang baru Pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan Jangan di skip biar gagal paham ya Sobat Tani Tukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi loncengnya Biar tidak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Dan teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport di channel saya Saya selalu doakan semoga berlipat ganti atas rezekinya Dan diberi kesihatan atas semua keluarga Oke Sobat Tani mari kita menyimak gimana cara untuk merawat tanaman cabai Walaupun toh dalam polybag atau skala rumahan Yaitu menggunakan bahan-bahan dari sekeliling kita Alhamdulillah disini menghasilkan yang sangat maksimal dan bagus Tanpa memerlukan itu bahan-bahan kimia yang sangat mahal ya Sobat Tani Nah disini ada satu polybag saya kahi yaitu dua batang Makanya disini nanti akan memberikan nutrisi yang sangat lebih pada tanaman cabai Alhamdulillah kemarin saya pernah ngabutnya Alhamdulillah disini menghasilkan pembuahan yang maksimal ya Sobat Tani Nah disini pembungaannya dan pembuahannya sangat lebat macam ini Karena kita berani berbuat kita berani bertanggung jawab Alhamdulillah disini saya mengaplikasikan dengan contoh yaitu Satu polybag saya isi yaitu dua batang macam ini Nah seperti itu Alhamdulillah disini pembuahannya Maksimal karena kita betul-betul merawatnya tanaman tersebut Oke Sobat Tani disini alat pengocorannya Yaitu untuk mempermudah saya menggunakan yaitu air 20 liter ya Sobat Tani ya Ini tadi air sumur air tawar ya Dan disini pertama saya menggunakan yaitu bahan pupuk dari dapur yaitu garam Sobat Tani Yang mana selain garam ini untuk pupuk masak ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman Yaitu untuk dari segi mengatur pH tanah yang asalnya tadi kurang nutrisi ya Sobat Tani Alhamdulillah saya sering mengaplikasikan dengan garam tersebut tanaman menjadi subur sehat dan juga daunnya hijau royo-royo dan batangnya besar ya Sobat Tani Ini akan terlebih dahulu Nah macam ini ya Sobat Tani Berarti tadi satu bungkus kurang lebihnya 8 sendok ya Sobat Tani yang ini harga seribuan ya Nah kita larukan terlebih dahulu Dan yang kedua disini saya juga menggunakan yaitu sasa Sobat Tani Yang mana ini sangat bagus manfaatnya juga untuk tanaman yaitu untuk perangsang pertumbuhan yaitu pembungaan dan pembuahan ya Sobat Tani Makanya di fase-fase generatif saya juga sering mengaplikasikan yaitu dengan sasa ini alhamdulillah terbukti sangat bagus Dan juga antibakteri dan jamur dan juga hama-hama ya Sobat Tani ya Yaitu nanti disini saya menggunakan dalam air 20 liter disini saya menggunakan 5 sendok makan Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Lima sendok ya sama 8 sendok untuk air takaran 20 liter ya Kita hancurkan terlebih dahulu Oke lalu saya masukkan ya ke dalam air 20 liter Oke Sobat Tani yang kedua disini saya menggunakan yaitu alat penyeprianya disini sudah berisi air sumur ya Nah ini air sumur disini air 2 liter dan juga disini saya menggunakan dari bahan dapur yaitu rendaman dari bahang putih dan bahang merah Ini saya sudah yaitu rendam atau fermentasi sudah beberapa minggu atau beberapa bulan ya Sobat Tani tinggal mengaplikasikan tinggal mengaplikasikan saja Dan disini karena kandungan daripada kulit bawang karena kandungan daripada rendaman kulit bawang putih dan bahang merah ini mengandung hormon yaitu auxin dan giberlin yang sangat bagus manfaatnya untuk tanaman Bahkan bahkan boleh diaplikasikan di fase-fase generatif bahkan di fase vegetatif ya Sobat Tani ya Dan disini saya melakukan penyeprian nanti Dalam air 2 liter saya menggunakan yaitu disini setengah liter saja Terlebih dahulu disaring ya Nah macam ini Oke Sobat Tani kurang lebihnya macam ini ya Setengah liter untuk air yaitu 2 liter Yaitu untuk merangsang pembungaan dan pembuahan yang sangat lebat Alhamdulillah saya sering mengaplikasikan Tinggal cara mengaplikasikan sangat mudah tinggal kocer macam ini ya Sobat Tani Yaitu notisi yang dibutuhkan sangat banyak di fase-fase generatif macam ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Sobat Tani sekarang saya melanjutkan yaitu penyeprian ya Tinggal spray macam ini saja Dan juga di aplikasikan yaitu 1 minggu sekali Supaya untuk mempercepat pembungaan dan pembuahannya yang sangat lebat ya Sobat Tani Karena manfaat daripada rendaman kulit bawang tersebut Yaitu mengandung hormon auxin dan gibberein yang sangat bagus dan juga dibutuhkan Pada tanaman di fase-fase vegetasi Di fase-fase generatif macam ini Alhamdulillah saya sering mengaplikasikan Ya sendiri pembuahannya ya Sobat Tani ya Nah Dan ini boleh di aplikasikan di lahan yang luas Nah Kita jelas sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabe Walaupun untuk dalam polipik atau skala rumahan Dan ini boleh di aplikasikan di lahan yang luas Tinggal mengalihkan saja bahan-bahannya ya Sobat Tani Alhamdulillah disini terbukti Buahnya sangat gembel macam ini Dan tidak ada hama atau patek ya Sobat Tani Alhamdulillah disini pembungaannya selalu tumbuh terus Walaupun sudah berbuah macam ini Nah Yaitu memakai bahan-bahan dari sekeliling kita Alhamdulillah terbukti hasilnya Tanpa kita membeli bahan-bahan kimia Dan semoga video ini bermanfaat Karena tak ada ilmu yang bermanfaat Kecuali lahan yang selalu berbagi Dan teman-teman yang masih bergabung di channel saya Dukung terus channel ini Dengan cara pencet tombol hasilnya warna merah Di bawah video ini Oke Sobat Tani Disini saya bukan berniat menggurui Mari kita belajar bersama-sama Untuk merawat tanaman cabe Walaupun dalam polypack atau sekalian rumahan Dan cukup sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih